Adinda kusayang, dia bukan orang baru dengan saya. Itu memang dia sudah, ya berorganisasi ini sudah saya kenal. Dia sangat senang dan orangnya terbuka. Terbuka sangat luas dengan pengetahuan dia. Jadi dia tidak main-main, berteman dalam organisasi itu. Dia bukan hanya untuk mencari nama atau mencari karir. Tapi dia mencari pengalaman. Itu yang saya tahu. Pengalaman itu dia cernah di tengah masyarakat. Ini pokok, itu yang sastri. Dia orang muda waktu itu. Sekarang ya sudah bertambah matang. Bertambah matang. Ini tempat saya belajar. Karena banyak sekali imus, profesor sebagai akademisi, pendidik, sebagai organisatoris, dan dikenal oleh banyak orang. Semua orang takut. Kesempatan dulu. Termasuk saya takut. Di pengeran tinggi itu. Selesai dimarahin sama prof ya. Iya. Jadi kita itu, walaupun kita bekerja dengan secara, apa namanya itu, teknik ya. Secara bekerja di universitas itu kan, mendidih orang dan membina laboratorium pendiri. Tapi kita dengan melaksanakan kegiatan itu, tidak melupakan cara adat tata kerama. Adat sepatutnya itu. Itulah kebudayaan dasar sebetulnya. Itulah peradaban. Sehingga pergaulan itu sangat menyenangkan. Apalagi setelah saya dikukukan menjadi guru besar. Itu bukan hanya ilmiah saja yang saya kemukakan. Tapi disalurkan dengan adat kebiasaan bagaimana kita di Minangkabau untuk bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Sastri Bakri Channel. Tempat berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi berdaya. Hari ini saya bersama orang hebat di zamannya. Profesor Insinyur Yuliar Anas. Hajah ya. Profesor Insinyur Hajah Yuliar Anas. Seorang akademisi yang sudah mengabdi puluhan tahun di Universitas Andalas, Fakultas Pertanian. Tidak melupakan. Tidak melupakan dunia organisasi. Terutama adat Minangkabau. Terutama adat Minangkabau. Karena itu beliau pernah menjadi wakil ketua Bundokanduang Provinsi Sumatera Barat. Dan pendiri himpunan wanita karya Sumatera Barat yang saya pernah 15 tahun. menjadi ketuanya. Mari kita tanya-tanya Unial. Assalamualaikum Unial. Waalaikumsalam. Sehat Unial ya. Alhamdulillah. Prof Yuliar Anas, berapa usianya sekarang? Waduh. 86. Wow. Hampir 90 tahun. Tapi masih oke. Masih sehat. Masih bergembira. Karena apa? Sifatnya ikhlas saja ya. Terbuka. Terbuka. Simpunan wanita karya. Dulu dia sebagai apa di situ? Ketua. Oke. Pendiri. Pendiri HWK ya. Jadi waktu itu memang kegiatan politik di negara kita ini sangat terbuka. Sehingga waktu itu karena perkembang politik sangat terbuka, kita terutama kaum perempuan waktu itu mempunyai suatu aktivitas yang sangat luar biasa lah dikatakan. Kita ingin berkumpul. Berkumpul bersatu dengan status membentuk suatu kegiatan. Ya biasanya kegiatan wanita itu banyak ke arah sosial ya. Tapi pada saat itu mengarah berat ke arah politik. Politik. Prof pernah jadi anggota DPRD juga ya? Iya. Politik ya. Berapa periode? Itu sebagai wanita pertama saat di anggota DPRD. Wow. Baru pertama kali waktu itu wanita masuk. Saya juga merasa bahagia. Sampai saya waktu itu bertanya kepada seluruh anggota Dewan. Bisa nggak saya bekerja kira-kira di sini? Karena saya seorang pendidik. Saya bilang gitu. Justru itu bu. Anggota Dewan ini perlu dididik. Jangan main politik aja dia. Memang betul-betul lucu-lucu dah. Waktu saya pertama masuk, ibu ngetah Dewan. Saya ingat betul waktu itu, saya pakai baju bunokan doang waktu itu. Baju hitam. Kekut hitam. Dan orang itu kaget. Kok ibu pakai baju itu? Saya seorang wanita menangkap. Jadi bisa kita cerita mengenai sejarah menangkap? Bisa. Yang saya perlu. Waktu saya ingat betul, sepertama kali saya dikukupkan di 50 kota. Anggota DPR. Saya ingat, saya tahu buku bunokan doang. Allah wakbar. Saya kan masuk ini sebagai seorang bunokan doang. Waktu itu saya pakai baju hitam. Lana hitam pakai tabir benang emas. Dan saya pakai selendang. Kompong, tak guluk kompong, ada orang benang kabur. Namanya. Yaitu selendang dari mengkenal. Oke. Luar biasa tak? Saya pakai baju hitam. Ini bawah itu. Inilah minang kabur. Sebenarnya gitu. Kaum ibunya. Nanti kaum remajanya lain lagi. Waktu itulah dikenal Bundokan doang. Apa itu bundokan doang? Banyak yang bertanya. Waktu itu saya sudah mendidik juga di fakultas pertanian waktu itu. Dan saya punya murid satu-satu turunan dari Pagaruliuang. Yang disebut dengan Iroda Taib. Saya undang dia tolong cerita mengenai Bundokan doang. Oh semua orang tegak di tangan kapang. Bisa itu buang itu. Yang biasa lah waktu itu. Maka terkenal lah Bundokan doang itu. Makanya jadilah dia sebagai sebuah organisasi menangkap di sejarahnya. Dia ditransfer ke provinsi. Oke. Jadi? Dan langsung mengetuai sebuah komisi. Komisi apa itu? Oh ketua komisi Prof. Komisi yang mengarah kepada ekonomi dan organisasi adat. Oh itu komisi E itu. Komisi E. Ah ya. Komisi E. Komisi E. Waktu itu langsung jadi ketua. Jadi waktu transisi antara pembangunan ekonomi dengan adat. Iya. pertanyaan itu banyak ke arah adat. Iya. Itu ada waktu puasa ibu-ibu undangkan doang. Awak kok sedang TPR kok? Ya sungguh. Kegiatan itu banyak ke arah ekonomi. arahnya. Walaupun dia komisinya beda-beda tapi arah pembicaraan kepada ekonomi. Karena pokirnya mungkin. Pokirnya pokok pikirannya itu dialokasikan anggaran ya kalau dulu sosial. Sosial juga bagaimana pembangunan masyarakat itu agak sejahtera. Lebih baik yang mana pola dulu atau pola sekarang? masyarakat 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 kondisinya menurut situasi itu. Kalau sekarang kita kalau tidak ada ekonomi kita dengan negara lain. Hancur kita nanti. Kemarin ini pidato-pidato di daerah timur tengah. Itu kan bagus ekonomi itu. Banyak orang waktu itu berkumpul dengan pidato. itu lebih penting. Terus pesan prof untuk generasi muda wanita apa pesannya kira-kira yang bisa sebagai orang yang berpengalaman? Ya memang kita kalau jambat dulu kita bandingkan itu memang yang wanita ini kusus ke rumah tanggaan. Tapi sekarang kami tidak berlanggan semuanya. Jadi wanita tidak terkumpung dalam rumah tangga saja. Tapi dia juga lingkungan. Lingkungan itu luas. Itu yang pokok. Lingkungan ini macam macam itu. Artinya perempuan berawasan lagi. Berwarasan luas. Oke. Bisa untuk rumah tangga saja. Tapi rumah tangga itu tidak boleh dihancurkan. siap-siap. Apalagi kita di dena Minangkabau. Adat itu adat pasal di sarak-sarak di kitab bulah sas jangan lupa untuk perempuan. Itu yang pokok. Oke. Baiklah. Terima kasih. Minangkabau. Minangkabau itu terkenal karena Islam. Iya kan? Baik. Demikian tadi bicara-bicara kita dengan Profil Ranas semoga mendapat kita bisa mengambil hikmah para perempuan Sumatera Barat walaupun sebat apapun tetap menguasai adat Minangkabau peran ibu di rumah tangga mau sebat apapun kita dan tokoh muda politik tetaplah memperjuangkan rakyat Sumatera Baiklah Terima kasih Prof. Sudah berjalan-jalan Assalamualaikum